Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channelnya Fozan Project Creative disini saya kedatangan lagi nih produk dari Fenix yaitu sebuah foglamp proyektor dengan tipe Q4 Laser pada video sebelumnya saya coba review proyektor foglamp dari Fenix juga tipe nya sama-sama Q4 tapi untuk foglamp proyektor dari Fenix ini yang tipe Q4 dia ada beberapa varian pertama varian yang satu warna-warna itu 6000 Kelvin atau warna putih ini dia ya ini saya sudah ulas di video sebelumnya bagaimana hasil worknya kemudian lumensnya berapa tunjukkan hasil cahaya di outdoor kemudian saya juga pernah review yang varian tiga warnanya sama-sama TV Q4 tapi variannya yang tiga warna ini juga sudah saya ulas di video sebelumnya bagaimana powernya kemudian lumensnya dan tunjukkan hasil cahaya hariannya di outdoor secara desain yang satu warna dan tiga warna ini sama ya dalam video kali ini saya mendapatkan kesempatan lagi untuk mencoba proyektor foglamp dari Fenix dengan tipe Q4 Laser jadi ada tiga variannya yang satu warna tiga warna dan laser nya untuk laser nya sendiri dia warnanya kuning tapi kalau yang lobem atau sorotan sinar utamanya dia warnanya putih harganya Rp1.200.000 untuk sepasang dan kelengkapan-kelengkapan lainnya yang ingin tahu di mana link pembelannya silahkan lihat di deskripsi video saya sudah sertakan untuk link pembelannya tapi saya bukan penjualnya Oke sekarang saya coba membuka isi di dalam busnya di sini ada sepasang jadi untuk harga Rp1.200.000 itu sudah sepasang barang dan kelengkapan-kelengkapan lainnya ada bracket kemudian drivernya eksternal sama seperti yang dua varian lainnya Coba saya ambil salah satunya untuk kelengkapannya sama seperti dua varian lainnya tadi dia dilengkapi dengan baut kemudian untuk bracketnya disini jenisnya Toyota ya yang seperti ini Nah kalau untuk jenis bracket ada dua pilihannya yang Toyota seperti ini atau yang Honda seperti ini yang yang saya dapat untuk Q4 laser ini yang model Toyota dia pakai cover depannya seperti ini ya ini lensanya 3 inci clear dan dilengkapi dengan double laser jadi dia Q4 laser aja nggak pakai nama double laser ya padahal untuk lesernya ada double di sini ini saya coba ukur dulu dimensinya dan saya lepas dulu untuk bracket Toyotanya ini ya kalau pakai bracket Toyota seperti ini sudah dilengkapi dengan baut setelan tinggi rendahnya ya drivernya disini terpisah dengan kini Q4 laser kalau misalnya yang driver tiga warna dia ada tiga warna ya ini Q4 3 color kemudian yang model biasa atau satu warna lepas aja seperti ini ini Q4 3 inci Oke saya coba lepas dulu untuk bracket di fog lamp ini yang versi lasernya ya bracketnya sudah saya lepas dan untuk desainnya seperti ini kalau dari desain ini sama seperti dua varian lainnya ini yang tiga warna ya yang ini tiga warna kemudian ini yang satu warna kalau dari desain desain ini sama persis sih nggak ada bedanya cuman yang membedakan kalau yang laser pastinya di bagian lensa kemudian kalau yang tiga warna sama satu warna kita lihat di bagian lensanya yang tiga warna lalu ini yang satu warna itu aja sih kalau misalnya dilihat seperti ini seperti ini ya ini nggak tahu yang mana laser mana yang satu warna dan tiga warna cuman kalau dari desain sama pastinya dimensi juga sama tapi coba saya hitung ya dimensinya ini agak panjang sih karena dari desain lensanya agak beda nih kalau yang versi satu warna dan tiga warna tadi kemarin itu 12,1 ini dua mili lebih panjang di 12,3 cm untuk panjang keseluruhannya kemudian untuk lensanya untuk lensanya sama di 6,9 cm kemudian di bagian ininya depan ini di 8,1 cm untuk di bagian tengahnya ini di 8,7 kemudian panjang dari bau tengah ke belakang ini sekitaran 5,9 cm kalau bau tengah kedepan ini 3,4 cm bagian ini agak mengotak ini tingginya di 4,5 cm lebarnya di 6 cm jadi untuk dimensinya seperti itu sama halnya seperti yang satu warna dan tiga warna kemarin kalau nggak salah untuk lasernya dia warna kuning atau 3000 Kelvin dan untuk sorotan sinar lampu utamanya putih ya nanti kita coba lihat saya coba dulu ukur untuk powernya berapa watt di sini saya sudah siapkan force supply 12V DC tegangan yang saya gunakan di 13,7V tegangan rata-rata perasan mesin menyala itu di 13-14V ya untuk fog lamp 9 ini bisa bekerja di tegangan 12V berarti itu di 9-16V DC input kabelnya sama hal seperti yang satu warna dan tiga warna kemarin ya dia dua input kabel untuk low beam nya dan sudah dilengkapi dengan konektor kabel H11 sama sepertinya satu warna dan tiga warna kemarin cuman biasanya yang pakai laser pada sebuah fog lamp fog lamp bilet ataupun yang bilet untuk headlamp biasanya ada kabel khusus untuk lasernya tapi yang ini enggak ada nah cara untuk menyalakan lasernya ini saya coba tunjukkan saya tambahin dulu soket konektor kabelnya yang H11 H8 H9 H16 ini sama ya ini kabel selonetnya saya standby kan oke kita coba lihat dulu powernya sebelum saya tunjukkan lasernya ya pertama untuk di low beam nya oke udah nyala dan starnya di sini di 45 watt 44,9 watt starnya di 45 watt ini lebih tinggi 5 watt dari versi yang satu warna kemarin kalau yang satu warna itu di 40 watt starnya yang tiga warna itu 30 watt starnya ini lebih tinggi 45 watt untuk high beam nya high beam nya wow ini 76 watt luar biasa ini tinggi ya high beam nya karena pada saat high beam ini lasernya ikut menyala ya jadi lasernya itu nyala pada saat lampu jauh atau lampu high beam nya seperti ini nah bisa kalian perhatikan untuk lasernya itu kuning 3000 kelvin dan untuk menyalakannya itu harus dinyalakan beserta high beam nya atau kita sambung solonoidnya ini ke arusnya ya positif negatif tapi bisa dibolak-balik ya positif negatif kabel selonoidnya walaupun kebalik lasernya tetap masih ikut menyala ini untuk low beam dilihat dari sini cutoff nya bagus sih cahayanya juga terlihat terang nah kalau misalnya saya kasih kabel ke selonoidnya saja karena kan lasernya menyala pada saat di kabel selonoidnya dikasih arus ya saya coba nyalain ya nah ini enggak nyala ya bahkan selonoidnya juga enggak nyala coba balik ini enggak nyala jadi untuk menyalakannya kita harus kasih arus di kabel low beam nya dulu Nah kalau kabel low beam nya sudah dikasih arus harus ditepatkan positif negatifnya seperti ini baru untuk lasernya bisa menyala dan high beam nya bisa menyala kalau ini enggak enggak dikasih arus maka dia enggak bisa nyala berarti untuk kabel selonoidnya ini sinyal untuk menyalakan high beam dan lesernya jadi lesernya ini sistemnya itu dia bisa menyala pada saat lampu jauh saja beda sama yang bilet bilet lainnya ya yang pakai laser namun kalau saya pribadi itu enggak bermasalah ya karena kalau saya pakai bilet yang pakai laser seperti ini saya biasanya nyalainnya pas lampu jauh juga sih jadi kalau untuk pemasan kabel ini sama seperti yang satu warna dan tiga warna kemarin jadi nggak ribet sih plusnya seperti itu sih tentu pemasangan kabel jadi nggak ribet untuk lesernya ya namun kalau untuk minusnya karena untuk lesernya sinar kuning ini sangat disayangkan sekali akan lebih bagus sih kalau sinar kuningnya ini bisa dinyalakan secara individu atau secara sendiri ya jadi bisa dimanfaatkan pada saat kondisi hujan nyalain sinar kuningnya saja tanpa menyalakan lampu utamanya tapi itu tergantung selera juga kalau selera saya sih seperti ini enggak ada bermasalah ya sistem seperti ini masih oke lah menurut saya sinar kuningnya juga terlihat pada sih ini untuk bentuk dari lasernya dia bulat ya tapi nanti untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada saat disorot agak jauh atau disorot di jalan sekarang kita coba lihat dulu untuk powernya untuk powernya di 44 Watt yang starnya tadi di 45 Watt ya low beamnya high beamnya di 74 Watt wow luar biasa ini tinggi ya berarti kalau misalnya di 44 Watt kita asumsikan saja untuk solenoidnya itu 10 Watt jadi sama solenoid itu dianggap saja di 55 Watt berarti untuk lasernya ini 20 Watt ya sekitar 20 Watt low beamnya di 44,7 Watt bisa dibilang 45 Watt high beamnya di 74 Watt Oke saya coba nyalakan dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih di sini 45 Watt mungkin karena penyaluran arusnya kurang lancar ya oke di 45 Watt 49 bisa dianggap sih 45 Watt ya untuk kuatnya sekarang yang starnya tadi 45 Watt kita coba lihat stabilnya di berapa Watt Oke jadi untuk protektor fog lamp bilat dari Fenix dengan tipe Q4 laser ini powernya sangat stabil ya di sini 44,8 Watt masih bisa dibilang di 45 Watt yang starnya tadi di 45 Watt ini turunnya nggak sampai 1 Watt lebih stabil dari yang satu warna dan yang tiga warna kemarin untuk cahayanya juga masih sangat terang ya untuk panasnya ini lumayan sih karena kalau saya rasa sih ini lebih panas dari yang satu warna kemarin bahkan yang sama tiga warna di sini Wattnya lebih tinggi di 5 Watt ya kalau dibanding satu warna kemarin kita coba hitung panasnya oke di sini saya lihat paling tingginya di 80 derajat Celcius ya 79 tadi saya lihat nah ini di 80 derajat Celcius namun untuk panasnya ternyata sama-sama yang satu warna kemarin ya walaupun dia Wattnya lebih tinggi 5 Watt nah ini 81 kurang lebih sama sih di 80 derajat Celcius di bagian sampingnya 81 bagian atas oke jadi kalau untuk panasnya sedikit-sedikit saja sih nggak terlalu banyak ya sedikit lebih panas ini tapi masih tergolong aman ya untuk panasnya di 81 bentuknya kalau di drivernya ini di 50 53 bagian atasnya ini di 56 jadi untuk panasnya ini 11 12 lah sama yang satu warna kemarin tapi walaupun begitu perlu saya ingatkan ini saya nyalakan di ruangan yang nggak ber AC juga nggak pakai kipas anginnya kalau ini dipasang di mobil dan dibawa jalan itu panasnya akan tertiup angin jadi untuk panasnya kalau misalnya di sini mentok-mentoknya di 81 derajat Celcius pasti pada saat digunakan itu lebih dingin lagi ya karena panasnya ditiup angin pada saat dibawa jalan Wattnya di sini di 45 ya tadi 44,9 jadi ini Wattnya di 45 Watt untuk di low beam-nya High beam-nya High beam-nya di 74 Watt luar biasa karena dia bisa menyalakan bersama laser-nya juga jadi laser-nya itu bisa nyala pada saat High beam-nya ya jadi laser-nya dinyalakan kalau kabel selonoidnya ini dikasih arus bisa di random positif negatifnya oke selanjutnya di sini saya akan hitung untuk lumensnya berapa lumens kemudian saya itu coba tunjukkan untuk cahayanya di outdoor ini lumayan cukup panas sih ini 81 derajat Celcius lensanya 3 inci clear ya ini dia pakai double laser jadi lesernya ini di 10 Watt 10 Watt jadi total 20 Watt sih kebanyakan untuk laser-laser ini walaupun dia double paling mentok di 16 Watt ya ini 20 Watt mantap sih nanti kita coba lihat terangnya gimana untuk lesernya ini ya oke kita coba lihat untuk lumensnya berapa dan cahayanya di outdoor jangan kemana-mana simak terus video ini oke jadi untuk hasil sorotan di Foclame Projector Phoenix Q4 laser-nya seperti ini ini low beam ini high beam ini untuk di bagian cut off-nya tergolong tajam dan rapi ya dibanding dengan yang satu warna kemarin ini lebih rapi sih cut off-nya walaupun dia lensa clear tapi untuk garis birunya terlihat dari ujung ke ujungnya ini lebih mantap sih dan kalau diperhatikan ini lebih terang dari yang satu warna kemarin ya untuk sinar putihnya kalau dibanding sama yang tiga warna ini ya jauh kalah terangnya ya yang satu warna saja yang tiga warna itu kalah apalagi yang versi lesernya ini high beamnya nah lesernya bisa menyala pada saat posisi high beam seperti ini kalau saya matiin untuk low beamnya seperti ini ya jadi lesernya akan terus ikut menyala pada saat posisi high beam mantap sih cahaya ini terlihat sangat padat ya di bagian tengahnya ini lingkar kepadatannya ini lebih luas oke sekarang kita coba ukur laksnya berapa seperti biasa jarak pengukuran yang saya lakukan itu lima meter dari dinding disana ke fog clamp projector ini dan ini sudah saya nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai cahaya dan power maksimal pertama di low beamnya dulu kita coba cek dulu untuk bagian tepinya oke ini bagian tepinya di sini ini 1000 laks biasanya kalau yang satu warna itu di 800 laks ya kalau nggak salah nih untuk di bagian tengahnya 3.900 laks ini lebih tinggi dari yang satu warna kemarin ya apalagi yang tiga warna mencapai hampir mencapai 4000 laks sekarang kita coba maksimalnya ya nah untuk maksimal pada fog lamp projector vnik q4 racernya di 4199 laks luar biasa ini tinggi sekali dan ini menjadi fog lamp billet yang paling tinggi jumlah laksnya yang pernah saya coba ya ini cut offnya yang rapi sih nih tajam dan untuk garis birunya terlihat padat ya warnanya kita coba high beamnya kalau high beamnya beserta lesernya makanya akan mengikuti laser untuk pengukuran jumlah laksnya tadi di low beam dapat 4199 laks ya ini di bagian tengahnya lesernya ya lesernya itu kuning dia ngebulat seperti ini namun akan lebih bagus sih kalau lesernya warna putih ya tapi yang kuning ini aja nggak terlalu bermasalah sih bagus kalau misalnya kondisi hujan untuk high beamnya bisa lebih membantu kita coba laksnya berapa tadi di low beam 4199 laks bisa diberikan 4200 laks lah kita langsung ke maksimalnya ya untuk di lesernya di 8000 laks luar biasa ini tinggi ya saya coba ke sinar putihnya dulu tanpa mengukur yang lesernya ya oke di bagian sini nih 3900 ini masih di area sinar putihnya ya lalu di sinar putihnya rata-rata 7000 laks maksimal tadi di 8000 laks ya jadi untuk maksimal di foglame projector q4 Acer ini yang dari Fenix 8012 laks keren ya ini luar biasa nih tingginya untuk sebuah foglame projector ya menjadi foglame projector paling tinggi jumlah laksnya yang pernah saya coba sekarang kita coba lihat outputnya di jalan oke jadi untuk foglame projector ini hasil rotatnya seperti ini ya di sini untuk cut offnya ini baik sekali ya beda sama yang satu warna kemarin ini sedikit lebih rapi sih atau sedikit lebih tajam tapi yang satu warna itu tergolong rapi dan tajam juga ya untuk rata cahayanya ini tergolong rata ya bisa kalian perhatikan kalau dibanding satu warna kemarin ini sedikit lebih terang tapi nggak terlalu signifikan sih nanti saya coba bandingkan lah kita coba lihat dulu ini ya kalau dibanding tiga warna ya jelas yang tiga warna kemarin kalah terang ya kemudian di high beam nya nah keunggulan dari foglame projector ini high beam nya itu ada laser kuningnya seperti ini dan untuk jauh sorotannya itu sangat jauh ya untuk bagian lasernya ini yang bulat ini akan sangat bermanfaat sekali kalau di kondisi hujan ya atau kondisi berkabut ini saya coba matiin saya nyalain pas ngidim ya ini hasilnya bisa kalian perhatikan sendiri nah ini saya coba bandingkan sama yang satu warna kalau banding sama tiga warna jelas saja itu kalah ya sama satu warnanya saja kalah kita coba ini yang versi laser saya coba tutup versi lasernya ini yang versi satu warna kalau di perhatikan memang nggak terlalu berbeda sih untuk terangnya terlihat sama nah ini yang satu warna bisa kalian perhatikan ya yang satu warna terangnya segini ini saya coba yang laser sedikit lebih terang yang versi laser sih ini yang satu warna ini yang laser ya karena pun untuk kedua foglame projector ini perbedaan powernya cuma di 5w ya cut off nya sebenarnya kalau di perhatikan ini sama-sama baik ya sama-sama tajam sih kita coba high beam nya nah kalau bukan high beam nya sama persis ya bisa kalian perhatikan high beam nya sama persis bukaannya juga tingginya tapi di sini yang versi laser dia lebih unggul karena ada laser kuningnya seperti ini saya coba tutup ya yang versi laser ini yang versi satu warna seperti ini kita coba lihat yang versi laser ya nah seperti ini ini agak sedikit miring posisinya posisi lurutannya saya coba lurusin oke sekarang kita coba lihat lagi ini yang versi laser ini yang versi satu warna ini yang versi laser ini yang versi satu warna tapi kalau di perhatikan sama persis sih perbedaannya cuma di laser ada sinar kuningnya seperti itu ya tapi yang menurut saya sih agak sedikit lebih terang ya yang versi laser nya karena dilihat dari power nya juga yang versi laser sedikit lebih tinggi ya kuatnya namun keunggulan dari yang satu warna dia lebih murah ya lebih murah 200 ribu yang versi satu warna ini 999 ribu yang versi laser 1 juta 200 ribu lebih unggul untuk yang satu warna kalau masalah harga tapi kalau masalah terangnya lebih unggul yang versi laser sih apalagi ada laser nya ya oke jadi overall untuk fog lamp projector finic q4 laser ini fog lamp projector yang paling tinggi lumens nya yang pernah saya coba ya harganya pun tergolong standar di 1 juta 200 ribu bahkan kalau dibanding dengan brand-brand lain yang ada versi laser nya ini tergolong murah ya 1 juta 200 ribu ini menurut saya worth it ya harganya apalagi dengan laser seperti ini namun kalau bisa dibuat laser nya itu warna putih akan lebih bagus lagi mungkin ya akan menambah intensitas cahaya di bagian tengah untuk sorotan sinar putihnya mungkin di next video saya akan coba test drive bagaimana hasil dari fog lamp projector finic q4 laser ini nah mungkin begitu saja video saya kali ini tentang link penjualan fog lamp projector finic q4 laser ini bisa kalian cek di deskripsi video saya sudah sertakan untuk link pembelian nya tapi saya bukan penjualnya terimakasih telah menonton semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa yang belum subscribe channel nya saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips trik info dan tutorial nya kepada sobat ya dan jangan lupa juga untuk like kan video ini komentar di bawah apabila ada pertanyaannya sampai jumpa di video berikutnya see you next time